Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor di salah satu kedai di Teho. Nah, kemana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jek. Septian Arafik, 22 tahun warga Bayung Lincir, Sumatera Selatan, ditangkap Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi setelah melakukan pencurian sepeda motor CRF milik pegawai kedai kopi di kawasan Tehok, Jambi Selatan pada 29 Oktober 2022 yang tengah terparkir. Aksi pelaku tersebut sempat terekam kamera CCTV kedai kopi, di mana dalam CCTV tersebut pelaku membongkar stop kontak dengan menggunakan kunci T. Kurang dari satu menit pelaku berhasil menggasak sepeda motor pegawai kedai kopi tersebut. Kanit Tekap Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Yudha Rengga mengatakan, saat beraksi pelaku bersama satu orang rekannya yang saat ini masih DPO. Mereka membagi tugas dan pelaku Septian tersebut yang bertugas mengeksekusi sepeda motor tersebut. Sepeda motor hasil curian tersebut diketahui telah dijual dengan harga 8 juta rupiah. Pelaku diketahui merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di kota Jambi. Untuk yang eksekuter ini, JN ini sudah melakukan dua kali, tapi baru diamankan dengan perkara motor CRF ini di Polresta baru sekali. Untuk pelaku sendiri masuk warga Bionijer, sudah sering melakukan aksi di Jambi dengan menggunakan kunci T dengan kawannya, karena yang dia ketahui motor sejenis CRF itu gampang untuk diperlukan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mopolresta Jambi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara.